Oke guys, jadi kita sampai di arah Gintamani Bagus ya? Sudah Empat makan dengan View gunung Namanya Grand Pucuk Sari Selamat menikmati Ini kami ngomong-ngomongnya, rata-rata di Rp30.000 sampai Rp40.000 ya Rp35.000 rata-ratanya Dan ini kita makan ya Snacknya rata-rata di Rp30.000 sampai Rp40.000 Sementara untuk makanan beratnya Ada yang Rp38.000, ada yang Rp75.000, ada yang Rp80.000 Guys, ini minumannya sudah keluar Kita pesan es kopi tentu Yang mana ini merupakan si penyater mereka Belum sugar ya Tapi kayak Kita minum langsung aja Enak kopinya Susunya lebih terasa daripada kopinya Meskipun kopinya enak Terasa enak kopinya Ini adalah rice ball-nya Ini ada telur Saat Sani Up katanya Ada Saat Sani Up Sarah, Salma Telur kalau Salma atau telur langsung Nanti mau coba Enak ya Tapi ini Bowl-nya kecil banget Nasinya di mana Cuminya ya Cumi pedas Oke, mungkin Daunnya kita pindahkan Nasinya itu di bawah Bismillah Oke, coba dulu sama cuminya Cuminya kayak dengan rasa ya Tidak alot Dan Kayak rasa Repahnya banyak Piterima kasih Sebenarnya Kemudian Saat Jangan lupa Baru-nya Patoolu Rp tadi ada yang ada yang agak alat juga cuminya cuminya emang susah gampang ya terlalu lama dimasak dia bisa jadi alat deh coba sampel matahmu oh iya banyak large banget ya rice ballnya lebih besar coba ya oke siran ayam enak banget lebih enak yang punya mungkin deh lebih enak yang punya mungkin deh sambel matah itu asalnya dari Bali ya guys itu enak banget salah satu menu paling enak itu adalah menu yang dicampur dengan sambel matah makan pakai sayurannya guys ikan mujair masak nyat-nyat nyat-nyat karena ini sup mujair asem coba coba sedikit ya kita jangan makan mujair ya jangan makan mujair ya jarang karena ini sangat diri padahal itu kan gampang banget lah tapi jarang loh hidup secara liar ide mau coba ini jadi minta ngabisin nasi sambel matahnya jadi keran kalau masjid enggak boleh enggak boleh pakai plastik potongan bawang merahnya banyak banget ya sama cabai enak gak? pedes ya? minyak pedes tadi selamat makan apa? misur amen enak makasih udah bawain AST lu yang mana? lu yang mana? kita panggil Hiro Hiro spagetti carbonara enak gak Hiro? iya panas Hiro? panas? panas panas coba dulu panas supaya enggak ya bagi mit krimi banget masuk lumayan lah ini gurih ini Hiro Hiro untuk makanan-makanan panas panas? udah gak panas udah ya tiop enangan panas 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 ini panas 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 anak Ternyata makanannya pada rata-rata enak sih, lumayan. Dan view-nya bagus banget. The best banget. View-nya 10. Dan untuk Jukarungutawan tuh harganya. Gak yang luahnya gitu. Ya, di atas rata-rata tapi gak ngekek banget gitu. Iya, gak. Yang malah murah tuh apa? Sticknya. Stick Rp 80.000 itu termasuk murah tuh. Belum tahu. Tapi belum tahu seberapa besar ya. Tapi itu kemurah. Nah, untuk yang ini harganya standar ya. Ini berapa tadi? Rp 40.000an? Rp 50.000 di atas sedikit kayak ya. Di atas Rp 5.000. Ramen. Ramen berapa? Ramen yang mahal mah. Ini adalah ikan mah. Ini rice bowl Rp 45.000. Udah gak panas ya? Nggak nampak kok ini. Nggak nampak sendiri? Pinter. Tadi yang Mujahir. Saya ngerasain kuahnya aja nih. Gurih banget. Seperti ada kayak terasinya gitu. Apa ya? Beda banget nih. Ini gak cuma teras juga. Ada cabai, ada rempahnya. Wow, mantap banget. Gurih. Cedet. Ada yang ngerasainya begitu strong seperti terasi. Oh, ini apa? Enak banget nih koknya. Kayak ada terasinya ya? Bukan terasi mungkin. Apa ya? Nanti saya coba googling. Apa isinya? Sup. Ngerasainya. Mantap. Wow, bagus banget ya. Menangannya bagus sekali. Jadi, gue makan kalau dengan view. Hotel dengan view. Pasti ramein aja. Keren. Grand Puncak Sari namanya. Tapi tadi namanya Tegu. Kopi Tegu. Jadi satu. Bangunnya dari luar ya. Darah cukup dingin disini.